Intro Setiap rumah tangga pasti ada cerita dan setiap rumah tangga juga pasti ada sesuatunya ya gak sih? Tapi apalagi kalau kita bicara tentang rumah tangganya selebriti, uh ini ya ranahnya gosip beredar. Nah tapi ada juga loh selebriti yang jauh banget dari gosip alias Adam Ayam. Seperti Indra Bekti dan juga Dila Jelita. Kemudian bicara tentang pasangan ada lagi Irma Dharma Wangsa dan Irvan. Kayaknya bukan cuma saya nih ya, anda juga pasti bertanya-tanya. Sebetulnya mereka ini serius enggak sih? Pengen tau gimana? Nih dia. Terikah aja ya kalau kita kerjasama di dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam berbisnis. Jadi kita saling terbuka kan untuk ini gitu. Jadi uang keluar, uang masuk, istri tau gitu. Saya juga tau dan lebih terarah sih. Kalau saya yang pegang saya orangnya jor-joran abis. Kalau bunda yang megang juga abis juga. Eh maaf? Oh kalau enggak agak berputar itu namanya ya? Itu maksudnya kita berdua akan selalu menjaga agar kita tetap saling mencintai, saling harmonis menjaga citra kita masing-masing. Supaya kita juga jangan sampai ada berita-berita yang kurang enak gitu ya. Jadi kayaknya lebih baik kita menjalankan yang lurus-lurus aja ya bun. Dan insya Allah kita berdua akan juga menjadi orang yang selalu tawadu ya sama apa yang seharusnya dijalankan gitu ya. Dengan apa? Kita beribadah dengan baik. Kemudian dalam Hablu Minallah, Hablu Minanaseh juga baik. Itu semoga sih kita terus berdoa. Mohon kita juga masih terus belajar ya bun. Enggak kemudian tiba-tiba kita udah apa namanya 10 tahun gitu. Kayak so udah senior banget gitu. Jadi kita pun belajar dari yang senior lagi yang udah puluhan tahun menikah. Dan sama yang mungkin yang baru-baru juga ya. Kita juga banyak belajar juga sama yang baru-baru gitu. Kita tuh di dalam bisnis, di dalam bercinta. Ciklah. Di rumah juga, kalau di pulang yang malam tetap kita harus ada kayak kolitan berdoa gitu. Makan bareng, nonton apa yang kita sukain bareng. Jadi tiba-tiba baru keinget, oh iya kita mau ngobrol ini gitu. Iya bener. Jadi enggak. Komunikasi sih nomor satu. Iya komunikasi kita harus ada komunikasi kita hari itu ngapain aja sih. Laporan gitu bunda laporan aku laporan. Jadi ini bini hari itu begitu gitu. Jadi makan malam kan. Jadi udah jam 10, jam 11 kita baru makan nih begini jadinya. Bunda sih. Sampai saat ini ya, ini hubungan aku sama Irfan di tahun ini sudah berjalan 2 tahun. Dan sampai saat ini, gue belum dikawin-kawinin sama Irfan. Tapi kita market so sweet ya. So sweet. Kita kan saling mengenal dulu gitu kan, nanti sama lain. 2 tahun, kan kenal-kenal. 2 tahun mau udah cukup kenal ya. Ya soalnya aku mau nikahin jadung. Karena bahan kita lagi pandemi kayak gini kan. Usaha aku belum ada yang jalan. Makanya kita sabar-sabar dulu. Tage. Usaha-usaha udah jalan semua. Pokoknya cuma 100 juta sebulan buat kamu. Lu begitu kan? Ya aku menikahin dia. Karena kan takutnya. Ya kalau bulan pertama pernikahan 100 juta curut lah ya sebulannya. Kalau udah sepertahun-tahun, gue kasih 100 ribu aja. Justru makin tahun, makin banyak dong. Apalagi udah melahirkan anaknya dari siap. Pengorbanan kita sebagai perempuan udah banyak. Ya harganya lebih. Saya tuh nikah gak mau yang main-main. Maunya serius ya. Dalam nikah ini bukannya cuma cinta-cintaan lo lah kan. Harus ada yang ekonomi cukup. Kasih sayangnya cukup. Perhatiannya cukup. Oke semua semua cukup ya. Kalau aku sih pilihannya kan dari keluarga aku sih iya. Kalau aku pribadi. Karena kan aku kan sebagai seorang janda alias single parent. Ini sudah satu priori perganjaan presiden ya. Sudah sekitar lima tahunan lebih lah ya. Saya sendiri gitu kan. Orang tua juga pasti udah bertanya. Akhirnya kan gak mungkin kamu sendiri terus. Karena perempuan. Butuh sosok laki-laki yang bisa mendampingi, melindungi. Jadi imam. Kayak gitu. Ya pasti lah perempuan tuh ditanyakan. Ya kalau aku sih sama keluarga ini Pak udah deket bang. Udah sama seluruh keluarganya sih. Kalau aku sih gue meranin lah. Nanti kalau udah deket-deket sudah winin ya kan. Jadi nanti-nanti lah. Gental dong. Enggak kalau emang udah siap mau nikahin gitu kan. Udah siap. Aku udah bawa semua aja seserahan atau apa. Baru aku deketin banyak kamu. Ya justru proses awalnya dulu. Langsung seserahan seserahan. Takut. Soalnya orang mahasiswa suaranya gede-gede ya. Emang berdiri gitu. Jadi saya takut banget. Kedon duluan. Makanya nanti akhirnya sekarang. Kalau saya mau uang banyak pasti kan diterima. Enggak penting gak. Emang kamu pikir keluarga aku matre. Enggak matre cuman itu penting juga. Iya sama aja. Tapi gak maksudnya perumayanan gak sih? Sebenernya sih Irman tuh serius gak sih sama gue gitu. Enggak ada kayak gitu. Sering. Kan tuh kalian gak tau aja. Saya udah pelaku beser sama dia. Cuman gak saya publiskan. Lalu saya sih mau secepatnya. Cuman kalau di depan kan karena dia masih bujangah. Belum pernah menikah. Kalau aku kan udah pernah nikah ya. Nah kalau ya di depan kan. Kalau karena dia masih bujangah belum pernah menikah. Dia maunya tuh yang dirayain. Di Jakarta dirayain. Di kampungnya dirayain. Mungkin dia maunya gitu. Raya-rayain. Karena kalau Corona gak bisa dirayain. Iya. Aku lah pengen nikah itu yang memang. Aku belum pernah nikah kan. Kalau dia udah pernah nikah. Maksudnya nikah diam-diam aja mau. Kalau saya gak mau. Makanya gue bilang ya. Gak usah gini dirayain. Dulu gue dirayain. Setelah kata udah bisa beli ruang mewah. Satu di Jakarta Selatan. Ujung-ujungnya gue cerai-cerai juga. Soalnya gimana gini. Saya sih siap. Siap banget. Cuman kalau bahwa saat ini sih belum lah. Harus siap dong. Kita ngeliat yang lain-lain tuh semua tuh udah gini kan nih. Romantis-romantis. Kayak Ata, Aurel. Romantis. Gue pengen juga kayak begitu. Pasti gak pernah ada sistem yang ancam-mengancam seperti itu. Karena kan. Kalau terlalu ditargetin juga. Jatohnya dia memaksakan. Tapi ujung-ujungnya gak baik. Sesuatu yang dipaksakan tuh kan gak baik. Kalau saya memang suka dipaksa-paksa. Tapi kalau sesuatu yang dipaksakan tuh gak bagus. Jadi yaudah. Bagaimana kesanggupannya diajar. Tapi dia saat kesanggupannya seperti apa. Keseriusannya bagaimana. Itu tinggal. Aku sih tetap bersupport. Tuh ternyata komunikasi bukan hanya menghindari pertengkaran saja antar pasangan. Tapi juga bisa membuat rumah tangga ini adem ayem dan bebas dari gosip. Jadi buat anda yang selama ini jaim-jaiman ego-egoan gitu ya. Gengsi-gengsian sama pasangan. Untuk bisa membuka komunikasi ya. Udah deh lupakan. Yang penting kan adem ayem. Bener gak sih? Nah kalau bicara lagi soal kedepannya seperti apa. Irma dan Irfan. Ya kita doain aja lah ya. Semoga hati terbuka ya. Jalan terbuka dan pintu terbuka. Wah oke kalau begitu pemirsa ya. Masih seru sih ya cerita-cerita selebriti Indonesia. Tapi ya gimana lagi? Saya harus pamit nih pemirsa. Jangan lupa untuk nonton terus. Eh selebriti ya. Coba di L.Sinta TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Sub indo by broth3rmax